Kita beralih ke informasi lain, pelaksana tugas Gubernur Sumatera Utara Tengku Eri Nuradi diperiksa oleh KPK sebagai saksi terkait dugaan kasus suap terhadap sejumlah anggota DPRD sumut yang menyeret PLT Gubernur Nonaktif Gatot Pujo Nugroho. Dalam pemeriksaan kali ini, Eri Nuradi dimintai keterangan seputar dugaan suap DPRD yang berhubungan dengan laporan pertanggungjawaban pengesahan APBD dan Interpelasi. PLT Gubernur Sumatera Utara Tengku Eri Nuradi tiba di gedung KPK sekitar pukul 10 pagi. Penyidik KPK memeriksa Tengku Eri Nuradi selama 7 jam untuk dimintai keterangan dalam pengusutan kasus dugaan suap oleh Gatot terhadap sejumlah anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019. Suap diduga dilakukan terkait beberapa hal, diantaranya persetujuan perubahan APBD Sumatera Utara 2013, pengesahan APBD Sumatera Utara 2014 dan 2015 dan 2014, serta penggunaan hak Interpelasi DPRD Sumatera Utara 2015. Selain Nuradi, KPK juga melakukan pemeriksaan saksi lain, yakni Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara Zulkifli Effendi Siregar sebagai saksi dalam kasus yang sama. Jadi hari ini untuk kasus suap DPR, yang berhubungan dengan laporan pertanggung jawaban, kemudian pengesahan APBD, dan interpelasi. Jadi tadi saya ditanya masalah itu.